Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati seluruh kepala sekolah Bapak Ibu Guru Panitia yang terdiri atas anak-anak OSES Dan seluruh calon peserta didik SMA, SMK, SLB Di seluruh Jawa Tengah Yang sedang berbahagia dan penuh dengan sukacita Hari ini hari yang sangat membahagiakan Maka tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Kita masuk pada momentum yang luar biasa Yang ditunggu-tunggu yaitu MPLS Untuk calon peserta didik Pengenalan lingkungan sekolah Dimana kalian akan mengetahui lebih lagi Apa saja sih program yang ada di sekolah Apa saja Sarana dan prasarana yang ada di sekolah Bagaimana tata kelolahnya Kemudian apa saja keunggulannya Sehingga diharapkan kalian dapat mengenali sekolah Yang saat ini kalian tempati dengan penuh kegembiraan Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan Dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2016 Tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik Bahwa MPLS ini perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif Penuh dengan kreativitas agar sekolah yang menyenangkan benar-benar dapat terwujud Sekolah yang mengembirakan semuanya Maka kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya harus membuat semuanya aktif dan berkontribusi untuk bisa terlaksana dengan baik Selanjutnya MPLS juga diharapkan dapat memunculkan nih inspirasi-inspirasi baru Talenta-talenta baru yang akan semakin menguatkan prestasi akademis maupun non-akademis di satuan pendidikan Saya berharap Bapak Ibu Guru ini mumpung pas awal bisa menangkap bakat-bakat talenta-talenta yang ada pada anak dalam semua aspek Sehingga nanti ketika memolesnya jauh lebih mudah Dan untuk anak-anakku eksplor kemampuan kalian Tunjukkan kemampuan kalian secara optimal dengan penuh kegembiraan Ingat tidak ada anak bodoh Semua anak adalah juara Semua anak memiliki bakat yang luar biasa Oleh karena itu dengan tema MPLS tahun 2024-2025 Yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif Berkebenekaan dan aman bagi semua Diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik Tertib melalui kegiatan-kegiatan yang Kalau tadi dikatakan menyenangkan Artinya apa? Tidak ada perundungan Tidak ada bullying Tidak ada kekerasan Semuanya saling menyayangi Menghargai sebuah perbedaan Dan adanya prinsip gotong royong Oleh karena itu Untuk anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan Saya ucapkan selamat untuk kalian semuanya Karena telah terpilih Melalui proses seleksi PPDP yang luar biasa Bagi yang negeri maupun swasta Kesempatan untuk menikmati layanan pendidikan Jangan di sekolah terbuka lebar Jangan sia-siakan Jangan dianggap sepilih Dan jangan dianggap untuk menggugurkan kewajiban saja No, tidak Lakukan dengan penuh kegembiraan Dan isi hari-harimu dengan menunjukkan Apa sih potensimu Apa sih keunggulanmu Sungguh-sungguh Oleh karena itu Ini menjadi langkah awal Kebanggaan bagi kalian Kebanggaan bagi orang tua kalian Kebanggaan bagi sekolah kalian Dan kebanggaan bagi Jawa Tengah Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan Talenta yang kalian memiliki Ini talenta yang luar biasa Talenta yang harus diasah dengan cara yang tidak biasa Maka melalui MPLS ini Tidak musim lagi ada perpeloncoan Tidak ada lagi diskriminatif Tidak ada lagi kelompok minoritas Semuanya sama Semuanya bersuka cita Semua memiliki kesempatan yang sama Maka mulai hari ini Kalian telah berstatus sebagai Siswa atau peserta didik Di jinjang SMA SMK maupun SLB Cintailah sekolahanmu Kenalilah sekolahmu Dan mulai kalian mengenali secara detail Agar kalian muncul semangat baru Untuk nanti menapati hari-hari di dalamnya Pastikan kalian menjadi anak yang hebat Lahir dari sekolah yang saat ini kalian tempati Selanjutnya untuk anak-anakku lagi nih Ketika kalian mendapatkan kesempatan untuk sekolah di SMA SMK maupun SLB saat ini Yang pertama kalian harus punya target Hidup harus punya target Jangan jadi siswa yang biasa-biasa saja Harus jadi siswa yang luar biasa Ada target yang telah ditetapkan Manfaatkan fasilitas Baik itu teknologi Maupun secara persana lain Untuk menciptakan aktivitas belajar yang luas Motivasinya tinggi Tingkatkan literasi kalian Nah selanjutnya juga diharapkan kalian nanti Dengan berkolaborasi dengan teman kalian Satu sama lain dengan berbagai keunggulan Akan muncul nih inovasi-inovasi baru Tapi untuk melaksanakan semuanya Ingat Sekolah itu ada tata tertib yang harus dipatuhi Yang harus diikuti Cermati tata tertibnya Jangan melanggar apa yang sudah menjadi peraturan Jalin komunikasi yang baik Apabila memang tidak tahu Sehingga sekolah lebih kondusif Dan di sekolah itu ada kepala sekolah Ada guru Ada tenaga kependidikan Ada tenaga administrasi sekolah Semuanya adalah satu keluarga Dan anaknya siapa? Anaknya adalah kalian Maka agar kalian lebih akrab lagi Jalin komunikasi Mungkin dalam MPLS ini Komunikasinya justru akan terjalin lebih intent Maka karena ini nanti kalian akan 3 tahun Maka tak kenal Maka tak sayang Jadi silakan kalian dalam forum ini Mumpung masih MPLS Berkenalan Karena setiap hari kalian akan bertemu Dan setelah itu nanti Kalian akan menikmati seluruh proses pembelajaran Dengan penuh kekembiraan Ingat gak? Sebuah lagu Zaman dulu Masa SMA Masa SMA Masa yang paling indah Nah SMK pun juga Sama Kebetulan belum ada nih lagunya yang SMK Ya Maupun yang anak-anak yang ada di SLB Sama saja Yakinlah Ketika kalian sekarang pada jenjang yang sangat menyenangkan Kalian sebagai remaja Maka kalian harus bisa hidup bersosialisasi Merasakan betapa berharganya pendidikan Betapa berterima kasihnya kalian pada orang tua Pada guru Pada kepala sekolah Dan jangan buang waktu secara percuma Untuk kepala sekolah Bapak-Ibu kepala sekolah Saya titipkan anak-anak hebat ini Pada Bapak-Ibu semuanya Berikan bimbingan Dampingi anak-anak Bantu mereka merintis masa depannya Mereka punya cita-cita Mereka yang akan melanjutkan estafet kita Menuju Indonesia lebih ke milang Jadikan sekolah Yang saat ini Pengelolaannya kepada Bapak-Ibu kepala sekolah Sebagai taman yang selalu dirindukan Anak-anak kalau pulang Pagi harinya Pengen segera pergi ke sekolah Berikan kesejukan Dan berikan ruang ekspresi kepada anak Dengan mengoptimalkan segala daya upaya Yang ada di sekolah Dan saya menitipkan Bapak-Ibu Masih selalu ada perundungan di sekolah Maka Adakan kegiatan-kegiatan Budaya positif Yang mengembirakan Sehingga Enam jenis kekerasan yang ada Di satuan pendidikan Hilang Ingat Jawa Tengah sudah mendapatkan Anugerah Merdeka Belajar Sebagai penanganan kekerasan terbaik tingkat nasional Maka kita harus bertanggung jawab bersama Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan Semuanya masih dalam sebuah kerangka Menjaga nilai-nilai Pancasila Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Untuk anakku Yuk kita tetap tersenyum Dan kita masuk dalam atmosfer pendidikan Jawa Tengah Yang penuh dengan kesejukan kegembiraan Jawa Tengah itu gudangnya prestasi Yuk Diasah bakatnya Potensinya Baik akademis maupun non-akademis Menjadikan Jawa Tengah lebih baik lagi Salam kami Untuk Bapak-Ibu kalian yang ada di rumah Saudara-saudara anak-anakku yang ada di rumah Dan seluruh warga sekolah Dan selamat datang di rumah baru Rumah yang disebut sekolah Yang inginnya selalu memberikan sebuah kerinduan Karena pembelajarannya menyenangkan Pendidiknya menyenangkan Dan bekerja dengan sepenuh hati Terima kasih Salam tetap ayurukun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati